Intro Halo, pernah perhatiin cara kamu duduk? Apakah kamu duduk kayak begini? Slouching, kepala dan pundaknya seperti mau jatuh ke depan, dan punggungnya melengkung? Atau, kamu duduk lumayan tegak kayak gini? Punggung dan lehernya tegak, pundaknya terbuka Kita sudah melatih leher, sekarang kita akan melatih pundak, supaya sedikit open dan kuat 20 menit, kamu siapin handuk mandi Kita akan mulai dengan digulung memanjang seperti ini Dan bantal kecil Kita langsung mulai ya Saya taruh handuk saya di atas matras Tepat di tengah-tengah Duduk di depan handuk mandi kamu Taruh tailbone-nya di bawah Posisi handuknya tepat di atas tulang panggul Lalu Tidur di atas handuk yang memanjang Di atas matras Oke Kita akan mulai Dengan Satu tangan kiri ke atas Tangan kananmu masih di bawah Tangan kanan seperti memanjang ke arah kaki Dan tangan kiri memanjang ke belakang And then exhale Ganti Tangan kanan ke belakang Tangan kirimu ke depan Inhale Exhale Inhale And exhale Tarik nafas And exhale Setiap kali kamu mengganti tangan Satu tangan reach out ke belakang Satu tangan reach out ke arah kaki And exhale Satu kali lagi setiap sisi Kedua tangan di atas matras Mengarah ke depan Periksa tailbone kamu Tailbone kamu harus tetap ada di atas matras Sekarang Circle Putar tanganmu Sampai ke T position Rotate Sehingga palm-nya Telapak tangannya yang tadinya menghadap ke bawah Sekarang menghadap ke atas Teruskan sampai ke belakang Ke arah belakang Inhale Exhale Rotate Ke depan Telapak tanganmu menghadap ke bawah Inhale Exhale Inhale Exhale Rotate tangan kamu Setiap kamu mencapai T position seperti ini T position seperti ini T Dua kali lagi T Satu kali terakhir Satu kali terakhir Sekarang bawa kedua tanganmu ke langit-langit Lapak tangannya menghadap ke arah kaki Inhale Reach up ke atas langit-langit Bayangkan kedua shoulder blades atau skapula kamu Atau tulang belikat menjauh dari handuk Inhale Tarik kedua tulang belikat kamu Tarik kedua tangan kamu Kedua tulang belikat kamu seperti akan menjepit handuk And exhale Inhale And exhale And inhale Kedua tulang belikat mendekat ke arah handuk Seperti akan menjepit And then exhale Menjauh Inhale Mendekat Exhale Dua kali lagi Inhale And exhale Satu kali terakhir Inhale And exhale Turunkan kedua tanganmu Ada di samping hips Sekarang kita akan pelvic curl Tarik nafas Inhale Exhale Aktifkan abdominals kamu Tarik tailbone-nya Bawa hipmu naik Inhale Inhale Dan exhale Bawa hipnya turun Perlahan-lahan Turunkan tulang punggung kamu Atau spine Dari yang atas Bawah Terakhir baru tailbone Ketika kamu mengangkat Mulai dari bawah Tailbone Tarik masuk Lower back Mid back Upper back Inhale And exhale Dari atas Rasakan spine kamu satu persatu Menyentuh handuk lagi Lalu terakhir tailbone di matras And exhale Tarik masuk tailbone kamu Bawa hipmu ke atas Tekan tanganmu ke arah matras Supaya dadamu dan pundakmu terbuka Inhale And exhale Satu persatu Dari atas Tengah Bawah Panjangkan tailbone kamu Dua kali lagi Inhale Exhale Ke atas Tarik nafas Inhale Exhale Satu persatu Bagian bawah Dan terakhir tailbone Tarik nafas Inhale Exhale Tekan tangan kamu ke arah matras Dada dan pundakmu terbuka Inhale And exhale Good Buka kedua tanganmu ke T-Position Lebarkan sedikit kedua kaki Lebih lebar dari pinggul Bayangkan kamu sedikit menekan tangan ke arah lantai Atau ke arah matras Dan kedua tulang belikatmu seperti mendekat ke arah handuk Inhale Knees drop Ke arah saya Exhale Drop Rotasi dari waist Rasakan tulang belakang kamu Bagian atas upper back masih tetap menempel di handuk Inhale And exhale And inhale And exhale Dua kali lagi Setiap sisi Inhale And exhale And inhale And exhale Satu kali lagi Inhale And exhale Inhale Drop And exhale Bangun dulu Saya akan mengganti Cara melipat handuknya Sekarang Kita perlu lipatan handuk yang memendek Kalau tadi memanjang Sekarang memendek seperti ini Saya taruh lagi di atas matras Saya berbaring di atas handuk Posisi handuk Kira-kira Di bawah sedikit Di bawah tulang belikat kamu Tailbone-nya ada di atas matras Sitting bone-nya panjang ke arah heels Tangan di belakang kepala Pastikan tanganmu saling berkait seperti ini Inhale Inhale Taruh kepalamu di matras Tetap pertahankan tailbone kamu Ada di atas matras Exhale Angkat kepalamu Aktifkan abdominals Angkat dadanya Inhale Taruh dadamu di atas handuk Panjangkan upper back-nya Taruh kepala di atas matras Inhale And exhale Head And chest Inhale Dada Taruh di atas handuk Panjangkan upper back Taruh kepala di atas matras And exhale Tarik nafas Inhale Panjangkan upper back Sampai ke kepala di atas matras And exhale And inhale Biarkan handuk membuka dada kamu Sekarang tangannya lurus Ke atas Tarik nafas Inhale Telapak tanganmu menghadap ke langit-langit And then exhale Putar tanganmu Ketika sampai di T position Angkat kepala Angkat dada Inhale And exhale Inhale Putar tangan T position Kepala Dada Angkat ke depan Jauhkan pundak dari telinga Inhale And then exhale Dua kali lagi Inhale And exhale Satu kali terakhir Inhale And exhale Oke Sekarang Pegang bagian belakang pahamu Duduk Kita akan berbalik Berbaring menyamping Taruh lipatan handuk tadi Di bawah pinggang kamu Di antara hip bone Dan rib cage Oke Lupa Kita perlu bantal Siapin bantalnya Oke Di antara hip bone Dan rib cage Tekuk tanganmu Seperti ini Satu tangan lagi Tutup di atas Tangan yang di bawah Ambil bantal kamu Taruh di antara lutut Oke Sekarang Kita akan rotasi Buka dadamu Ke arah langit-langit Inhale Putar Buka dadamu Ke arah langit-langit Taruh tangan kamu Di lantai Di sebelah belakang And then exhale Saya akan geser sedikit Posisi handuknya Supaya agak ke belakang Inhale Putar Rotasi Lutut kamu tetap ada di atas Bantal And then exhale And then inhale Open And then exhale Good And then inhale Open Putar And exhale Dua kali lagi ya Inhale Open And exhale Satu kali terakhir Inhale And exhale Good Kita ganti sisi Saya akan berbaring Membelakangi kamu Supaya kamu bisa melihat Dari sisi belakang Ketika Saya rotasi Dan membuka dada Oke Posisinya sama Handuknya di bawah pinggang Tangan saling menumpuk Bantal di antara lutut Inhale Buka dadanya Taruh tanganmu di atas lantai And then exhale And then inhale And exhale And exhale And inhale Buka Taruh tanganmu di atas lantai And exhale Inhale Inhale Open Exhale Dua kali lagi Inhale Buka Taruh tanganmu di atas lantai Kedua lutut tetap menjepit bantal Exhale Inhale Satu kali terakhir Inhale And exhale Okay Bangun Saya akan taruh bantalnya di pinggir Sekarang Saya akan lipat Supaya lebih tipis Taruh di depan matras Berbaring telungkup Kita akan melakukan back extension Saya taruh dahi saya di atas handuk Tangan saya lurus ke belakang Pelapak tangan di samping hips Melayang seperti ini Panjang ke arah jari-jari kaki Elbownya atau sikunya relax Inhale Angkat kepalamu Dagu mendekat ke arah dada Lalu angkat dadanya Exhale Taruh kembali dahi di atas handuk Inhale Kepala Dagu Dada And exhale Inhale Angkat kepala Dagu ke arah dada Angkat dadanya Panjangkan tanganmu ke arah kaki And exhale Inhale Kepala Dagu Angkat dadanya And exhale Inhale Angkat kepala Dagu ke arah dada Angkat dadanya Angkat dadanya And exhale Dua kali lagi Inhale Triceps kamu seperti menjepit ke arah armpit Panjangkan tanganmu ke arah kaki And then Dagu ke dada Angkat dadanya Satu kali terakhir Inhale Inhale Kepala Dagu Dada Letakkan lagi di bawah Oke Sekarang Kedua tanganmu Sangkut Saling bersangkutan seperti ini Di belakang Tulang panggul Kita akan angkat dada Inhale Inhale Tarik tanganmu ke arah kaki Angkat sedikit dari tulang panggul Angkat kedua kaki kamu Exhale Inhale Exhale Dada turun Kaki turun Kita mulai dengan dada Inhale Dada Tarik tanganmu ke belakang Angkat ke arah Angkat dari tulang panggul Exhale Angkat kedua kaki Buka dadamu ke depan Seperti ini And then exhale Inhale Dada angkat Tarik tanganmu ke belakang Buka lagi dadamu Angkat kakimu Exhale Tarik nafas Inhale And exhale Dua kali lagi Inhale Angkat dadamu Exhale Tarik nafas And exhale Satu kali terakhir Inhale Tarik tanganmu ke belakang Ke arah kaki Angkat dada Angkat tangan menjauh sedikit Dari panggul Exhale Angkat kaki Inhale And exhale Tarik tangan di samping pundak Dorong ke child pose position Inhale Tarik nafas And exhale Masukkan tangan kanan Ke bawah tangan kiri Rotasi Inhale And exhale Inhale Inhale Kembali ke tengah And exhale Masukkan tangan kiri Ke bawah tangan kanan Jauhkan pundak Kamu dari telinga Kembali ke tengah Perlahan-lahan Perlahan-lahan Berlutut lagi Itu baru bagian pertama Kita ketemu lagi di bagian kedua Saya Audrey dari Alaya Pilates Terima kasih sudah bergabung dengan saya Hai Saya Audrey dari Alaya Pilates Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya Dan menyukai Pilates Pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion Dan banyak dari kami yang beranggapan Ini lebih dari sekedar pekerjaan Dan mencari penghasilan Tapi sesuatu yang rewarding Dan membuat mind, body, and soul Jadi sehat dan happy Ambil langkah pertama Dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates Klik link dalam komen Sampai ketemu di Basi Pilates Training Di Alaya Pilates Terima kasih telah menonton